Dimulai di kota Shanghai China, seorang pria keluar dari bang setempat membawa tas Dia pun pergi dengan menaiki mobilnya Dan saat di suatu jalan, pria ini terhenti Karena bapak tua dengan gerobak dagangannya, tiba-tiba memotong jalannya Dan di saat itu juga, tiba-tiba Bapak tua itu mengeluarkan senjatanya dan menembak pria yang berada dalam mobil itu Dan seketika pria itu pun tewas Dan kemudian, anggota bapak tua yang menggunakan kendaraan roda 2 Mengambil tas pria itu dan memotong tangannya Kemudian scene berpindah di mana seorang pria mengeluarkan isi tas itu Yang ternyata, sebuah laptop dan dia mencoba membuka file encryption yang terdapat dalam laptop itu Dengan tangan pria tadi Tapi pria ini tetap gagal membuka filenya Yang akhirnya dia pun menelpon atasannya di Amerika yaitu Wu Jing Memberitahu bahwa dia gagal Setelah mendengar itu, Wu Jing pun menyuruh anak buahnya dan berkata Itulah scene pembuka di bagian kedua ini Episode kali ini penjahat dalam daftar hitam Reddington adalah Wu Jing Penjahat seperti apakah dia? Kenapa dia menyuruh anak buahnya untuk menghubungi Reddington? Kita saksikan saja kisah selengkapnya di video ini Perhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya Di Washington di pagi buta, kita melihat Tom yang masih tertidur pulas Sementara Kin, dia kembali mengambil kotak itu Rasa penasarannya tentang suaminya membuatnya tidak bisa tidur dengan nyenyak Yang pada akhirnya, Kin pun mengambil senjata itu Dan mencoba mengambil selongsong peluru dari senjata Tom Tanpa sepengetahuan Tom tentunya Di sisi lain, Reddington yang bermain catur sendirian di sebuah taman Dihampiri oleh seorang pria yang ternyata anak buah Wu Jing Wu Jing ternyata ingin menyewa Reddington untuk membuka file encryption itu Karena sebelumnya, Wu Jing pernah menggunakan jasa Reddington Dan kali ini, Reddington berkata bahwa dia memiliki teknologi baru Untuk detailnya, Reddington menyuruh anak buah Wu Jing ini Berbicara kepada asistennya Luli Zheng Karena dia ingin menyelesaikan permainan caturnya Kembali ke Kin, sebelum Kin berangkat kerja Tom bertanya kepada Kin tentang siapa zamannya yang sudah menyiksanya itu Karena kasus itu sangat rahasia Kin hanya bisa memberitahu bahwa zamannya sudah tewas Dan menyuruh Tom untuk tidak perlu khawatir tentang masalah itu lagi Sementara kita tahu, Kin belum bisa mempercayai Tom sepenuhnya Tak lama, salah satu teman Kin dan Tom yaitu Ellie Yang berprofesi sebagai guru sekolah setempat datang Yang dimana Tom ini juga sebelum pindah ke Washington Mendaftar sebagai guru kelas 4 di sekolah setempat itu Dan dia diterima Tapi Tom belum bisa mengajar dikarenakan Tom masih dalam pemulihan Akibat luka yang dialaminya Dan hari ini, teman Kin itu datang atas permintaan Kin Dimana Kin meminta tolong Untuk mengantarkan Tom ke tempat terapi fisik Karena Kin tidak bisa mengantarkannya dikarenakan pekerjaan Kin Dan Ellie pun juga berencana mengadakan selamatan di rumah Kin nanti malam Atas diterimanya Tom dan Kin untuk adopsi anak itu Dan kesembuhan atas Tom Kin pun pamit untuk pergi bekerja Sesampainya di kantor, Kin langsung pergi ke bagian balistik Dan menyuruh petugas itu untuk memeriksa selongsong peluru dari senjata Tom itu Apakah ada yang cocok dengan kasus kriminal yang ada di sistem FBI Dan menyuruhnya mengirimkan laporannya jika sudah selesai Kembali ke Tom, dia ingin pergi dengan Ellie ke tempat terapi fisik Tapi disini terlihat seseorang sedang mengawasi Tom dan Ellie dari jauh Tak lama setelah Tom pergi, tiga orang pria tak dikenal masuk dengan paksa ke rumah Kin Mereka memasang sistem pengawas atau CCTV di rumah Kin Tapi belum selesai mereka memasang, Ellie kembali ke rumah Untuk mengambil tasnya yang ketinggalan Dan tiga pria itu mengeluarkan senjatanya Bersiap jika Ellie mengetahui kehadirannya Tapi untungnya, Ellie tidak mengetahui jika rumah Kin sedang dibobol Tiga pria itu pun melanjutkan pemasangan CCTV-nya Untuk saat ini, kita belum diberitahu siapa tiga pria ini dan satu orang yang mengawasi Tom dari jauh tadi Scene berpindah di mana Elizabeth Kin mendatangi Reddington di sebuah toko topi langganannya Di sini Reddington memberi kasus kepada Kin untuk menangkap Wu Jing Di mana Wu Jing ini adalah penjahat Cina yang terkenal biasa di kontrak untuk membunuh mata-mata Dan pria yang dibunuh di Shanghai itu adalah agen CIA Yang sedang membawa pesan rahasia dari aset atau informan CIA yang ada di China Dan Wu Jing mengambil laptop itu untuk mengetahui siapa informan CIA itu Agar bisa membunuhnya Tapi karena tidak bisa membuka file itu Wu Jing pun menyamar Reddington untuk membuka file itu Dan di sini Reddington menjelaskan bahwa dia sudah menyiapkan penyamaran untuk Kin Di mana Kin akan menjadi master encryption untuk membuka pesan rahasia CIA itu Agar bisa menangkap Wu Jing dengan bukti yang kuat Tapi Kin belum bisa menyutuji rencana Reddington ini Karena dia tidak mengerti sama sekali tentang encryption Kin pun membawa kasusnya kepada Cooper Di kantor Mira Malik menjelaskan tentang sosok Wu Jing lagi Di mana tiga mata-mata agen CIA yang berbasis di China Tewas dan Reddington mengkonfirmasi tiga agen itu dibunuh oleh Wu Jing Mendengar itu Cooper ingin melanjutkan kasus itu untuk menangkap Wu Jing Tapi Kin menolak karena dia takut Dia tidak mengetahui tentang encryption Terlebih lagi dia akan menjadi mata-mata Untuk menyusup ke pembunuh mata-mata terkenal Sementara Reddington akan menolak kasus ini Jika Kin tidak ikut ambil dalam rencananya Donald yang kesal pun kepada Kin berkata Jika ada satu nama lagi yang tewas akibat Wu Jing Maka Donald akan menyalahkan Kin Yang pada akhirnya Kin setuju untuk menyamar agar bisa menangkap Wu Jing Tapi Kin meminta kepada Reddington satu kebenaran Jika kasus Wu Jing ini selesai Dimana Kin ingin tahu kenapa Reddington memilihnya Reddington pun akan menjawabnya jika memang kasusnya sudah terselesaikan Mereka pun kembali ke kantor untuk menyusun rencana Di kantor Reddington pun memberi lokasi tempat pertemuan itu Yang dimana akan terjadi sebuah gedung stasiun radio Washington DC Rencananya Kin akan membuka file encryption itu Dan setelah terbuka Kin mengirimkan data file itu kepada FBI Tapi pihak Wu Jing juga akan tahu data dan informan yang terdapat di file itu Donald menyarankan untuk mengirimkan ke pihak Wu Jing setelah terbuka dengan data palsu Dan itu bisa dilakukan Tapi Reddington menolak jika seperti itu Karena itu akan membuat Kin dan Reddington dalam bahaya jika Wu Jing sampai mengetahuinya Kin pun berkata rencana Reddington terlihat memang bagus Tapi yang jadi masalah Kin tidak mengerti sama sekali tentang encryption Yang pada akhirnya Mira Malik memanggil teman encryption CIA-nya Untuk membantu agar Kin bisa dengan mudah membuka file itu Dimana teman Malik ini memberi sebuah alat canggih untuk membuka file encryption itu Dan penggunaannya juga sangat sederhana dimana Kin cuma perlu memasang alat canggihnya ke laptop Maka file itu akan terbuka secara otomatis Dan data filenya juga secara otomatis akan terkirim langsung kepada FBI Tapi dengan kondisi di tempat pertemuan nanti Kin harus mendapatkan sinyal satelit Karena jika tidak alat canggih itu tidak akan berfungsi sama sekali Tapi teman Malik memberi sebuah USB untuk berjaga-jaga jika tidak mendapatkan koneksi satelit Kin hanya perlu mencolok USB itu ke laptop maka Kin akan mendapatkan koneksi satelit Sin berbeda di sebuah toko kue yang tidak jauh dari gedung stasiun radio tempat pangkalan Wu Jing Dimana Donald dan Mira Malik akan memantau dari toko kue ini Oh iya perkenalkan ini Aram Mostabai Bagian IT FBI yang dimana kedepannya Kalian juga akan sering melihat Aram ini Disini sambil menunggu kedatangan Reddington Malik memasang alat pelacakan di bahu Kin Dan setelah Reddington datang menyebut Kin untuk melakukan aksinya Donald mengecek komunikasi anggotanya yang tidak jauh dari gedung stasiun radio itu Reddington dan Kin pun masuk ke gedung itu Mereka langsung disambut oleh anak buah Wu Jing yang kalian lihat di scene awal tadi Sebelum bertemu Wu Jing Kin mendapatkan masalah dimana sidik jarinya akan dicek oleh anak buah Wu Jing ini Yang dimana sistem pasti akan mendeteksi Kin sebagai agent FBI Tapi untungnya Aram bisa menjaga itu dengan kelihayannya yang membuat sistem keamanan Wu Jing tidak bisa mendapatkan informasi agent Kin yang sebenarnya Reddington dan Kin pun diantarkan ke sebuah lift rahasia untuk menemui Wu Jing Dan masalahnya setelah Kin dan Reddington masuk ke lift itu sinyal pelacakan Kin dan Reddington hilang Donald terlihat panik Aram memberi kesimpulan bahwa itu seperti menuju ruang bawah tanah Dan yang membuatnya bingung ruang bawah tanah tidak ada di dalam blueprint gedung Donald pun menyuruh Aram untuk segera mendapatkan sinyal Kin dan Reddington lagi Sampailah Kin dan Reddington di pangkalan Wu Jing yang dimana terletak sangat jauh di bawah tanah Yang membuat sinyal-sinyal dari luar pihak Wu Jing akan sulit menjangkaunya Disini Kin seperti dites dengan pertanyaan oleh anak buah Wu Jing yaitu Jin So Tentang masalah encryption Tapi untungnya Kin pintar menjawabnya karena dia menyimak pelajaran singkat yang diberikan teman Mira Malik dari CIA tadi Dan Wu Jing yang mendengar jawaban Kin membuatnya sedikit percaya kepada Kin Diluar Malik dan Donald berdebat akibat hilangnya sinyal Reddington dan Kin Dimana Donald berspekulasi Kin dan Reddington yang sengaja mematikannya Sementara Malik sebaliknya dia merasa itu sesuatu yang wajar jika memang terletak di bawah tanah Tapi Donald yang merasa dihanati Kin dan Reddington Menyuruh pasukannya untuk bersiap jika dalam 5 menit dia belum mendapat kabar dari Kin Maka dia akan masuk ke gedung itu bersama pasukannya Di sisi Kin dia mendapatkan masalah Karena dia tidak mendapatkan sinyal satelit Kin pun minta bantuan Reddington untuk mengalihkan perhatian Wu Jing dan anak buahnya Agar Kin bisa mencolok USB penangkap sinyal satelit itu yang telah diberikan teman Mira Malik dari CIA tadi itu Dan Kin berencana mencoloknya ke laptop Jin So bagian IT anak buah Wu Jing Reddington yang mengetahui Kin minta bantuannya mengalihkan perhatian Wu Jing dan anak buahnya Dengan membongkar penyamaran agent FBI yang terlihat dari CCTV Dan menuduh Wu Jing lagi dalam pengawasan FBI Kin pun tidak menyanyiakan kesempatan yang dibuat Reddington itu Dengan memasang USB ke laptop Jin So Wu Jing yang mendengar tuduhan Reddington berkata Jika memang yang di luar itu adalah FBI Maka itu karena Reddington yang membawanya Maksudnya Wu Jing Reddington lagi dalam pengawasan FBI Sebetulnya Apa yang dikatakan Wu Jing memang benar Tapi disini Skill intimidasi Reddington bermain Reddington berkata Dimana Dia telah bergerak dengan nyaman di dunia selama 20 tahun terakhir tanpa jejak Dan sekarang Seorang pembunuh mata-mata yang hanya berangka 2 Akan membahayakan hidup dan bisnisnya Wu Jing yang sangat terintipidasi dengan kata-kata Reddington Mulai mempercayai bahwa bukan Reddington yang lagi dalam pengawasan FBI Dan akhirnya Wu Jing pun menyuruh anak buahnya Untuk memastikan Apakah yang di luar itu benar-benar agent FBI Bersamaan dengan itu USB yang Kin colok sudah mendapatkan sinyal satelit Dan sebetulnya Agar aman dan tidak kedetek sistem Wu Jing Kin harus mencabutnya Dan sinyal satelit juga akan tetap ada Karena sudah terhubung di laptop Jinso Tapi Reddington memberi kode Kin Agar membiarkannya saja Karena terlalu beresiko Yang bisa membuat mereka berdua dalam bahaya jika ketahuan Di sisi lain Anak buah Wu Jing pun mengecek agent yang ada di luar itu Melihat itu Donald menyuruh anak buahnya pergi agar tidak ketahuan Tapi Donald berpikir Bahwa dia sudah ketahuan Dan dia pun menyuruh Malik bersiap Karena akan masuk pada sinyal Yang akan diberikan Donald Karena sampai sekarang juga Reddington dan Kin belum memberi sinyal Kepada FBI yang ada di luar Tentang situasinya saat ini Yang membuat Donald berpikir Kin dalam bahaya Kembali ke Wu Jing Setelah anak buahnya mengecek agent yang di luar itu Dengan perginya agent itu Dia berpikir Bahwa itu bukan FBI Dan menyuruh Reddington untuk tenang Dan melanjutkan bisnisnya Kin pun akhirnya disuruh membuka file encryption itu Di sisi lain Pasukan Donald yang kurang dari satu menit Akan sampai untuk memasuki gedung itu Tapi Di saat itu juga Aram memberitahu Donald bahwa Kin sudah mengirimkan data Dari hasil membuka file encryption itu Yang akhirnya Donald pun menyuruh anggotanya Untuk menahan serangannya File pun terbuka 100% Dan terungkaplah sosok aset atau informan CIA yang berkebangsaan China Amerika Yaitu Henry Chow Seorang asitek bangunan dan sekarang Aram berhasil melacak si Henry Yang ternyata ada di Washington Dan Wu Jing juga mengetahuinya Yang akhirnya Wu Jing menyuruh anak buahnya Untuk pergi membunuh Henry ini Mengetahui Henry Chow yang dalam bahaya Donald Rester dan Mira Malik mencoba menyelamatkan Henry ini Dan sekarang perlombaan pun terjadi Antara anak buah Wu Jing dan FBI Siapakah yang akan mendapatkan Henry Chow terlebih dahulu Di sisi lain Anggota Wu Jing pergi untuk membunuh Dan FBI pergi Untuk menyelamatkannya Di sisi Reddington Dia pun mendapatkan bayaran dari Wu Jing Atas jasanya berupa amplop merah Tapi yang jadi masalah King belum mendapatkan kesempatan Untuk mengambil USB yang terpasang Di laptop Jinso itu Reddington pun menyuruh King Untuk meninggalkannya saja Dan segera pergi dari pangkalan Wu Jing ini Tapi tak lama kemudian Sistem keamanan Wu Jing menyala Dia pun menyuruh Reddington dan King Untuk stop Dan mengunci semua akses keluar masuk pangkalan Stop! Dan disini Wu Jing sangat kesal Karena dia mengetahui data yang selama ini Dia cegah agar tidak sampai ke pihak Amerika Ternyata sampai juga Wu Jing tahu data itu terkirim dari pangkalan ini Awalnya insting Wu Jing mencurigai King Yang mengirim data itu Tapi sistemnya berkata lain Sistemnya Membaca data itu terkirim dari laptop Jinso Yang akhirnya Wu Jing yang kesal memukul anak buahnya Itu karena berkhianat Sementara kita tahu Jinso tidak berkhianat King yang tak bisa melihat Jinso dipukuli Ingin membantunya Tapi Reddington menyuruh King Agar diam saja Kita harus melakukan sesuatu Kau selamat Wu Jing masih sangat kesal membanting laptop milik Jinso itu Akibat itu USB yang King pasang di laptop Jinso terlepas Jinso yang melihat USB itu Akhirnya mengetahui bahwa yang mengirim data itu adalah King Tapi saat dia ingin memberitahu yang sesungguhnya kepada Wu Jing Tiba-tiba Reddington mengambil senjata milik anak buah Wu Jing dan membunuh Jinso Dan berkata dia tidak punya banyak waktu untuk ini dan harus pergi sekarang Karena FBI akan segera datang dan Reddington tak ingin ada di pangkalan ini saat itu terjadi Wu Jing yang kesal Reddington membunuh anak buahnya Mengancam Reddington bahwa dia juga akan membunuh salah satu antara mereka berdua Tapi disini Reddington mengungkapkan alasannya membunuh Jinso dan berkata Di saat Jinso mengirim pesan itu ke FBI Jinso sudah tidak berharga lagi bagi Wu Jing Wu Jing akan memukulinya selama 20 menit lalu membunuhnya Dan Reddington tidak mau menunggu selama itu Dan jika Reddington membiarkan Wu Jing membunuh kontraktornya Maksudnya King Reddington akan kehilangan kepercayaan dari kontraktornya yang lain Dan itu akan membuat bisnis Reddington menjadi jelek Jadi jika Wu Jing tetap akan membunuh King Maka Wu Jing juga harus membunuh Reddington Karena jika tidak Reddington yang akan membunuh Wu Jing Inilah salah satu kemampuan Reddington yang membuatnya terlihat keren Karena caranya dia mengintipidasi musuh-musuhnya dengan kata-katanya Yang pada akhirnya Wu Jing mengurungkan niatnya Untuk membunuh King dan menyuruh Reddington dan King Untuk mengikutinya Karena dia akan mengeluarkan King dan Reddington dengan aman dari pangkalan ini Di sisi lain Henry Choi yang ternyata bersama anaknya Sedang berada di salah satu proyek bangunannya Mira Malik berhasil mengubuhinya dan mengingatkan tentang situasinya Dimana hidup Henry sekarang sedang terancam Malik pun menyuruh Henry bersembunyi Karena Donald dan Malik sebentar lagi akan tiba Tapi ternyata Anak buah Wu Jing sudah tiba duluan Henry pun membawa anaknya untuk bersembunyi seperti arahan Malik Di satu sisi Ara memberitahu Donald bahwa chip pelacakan yang dipasang di King kembali online Karena Reddington dan King sudah keluar dari pangkalan bersama Wu Jing Donald pun menyuruh arah memberitahu anggota yang lain Untuk mengikuti King Kembali ke Henry Dia menyuruh anaknya untuk bersembunyi Dan mencoba menjauhkan anaknya dari anak buah Wu Jing Tak lama Donald dan Malik pun tiba Yang pada akhirnya Donald berhasil melumbuhkan anak buah Wu Jing Tapi anak buah Wu Jing yang lain Berhasil mendapatkan anak Henry Tapi untungnya Mira Malik berhasil melumbuhkan anak buah Wu Jing itu Sebelum dia membunuh Henry Yang pada akhirnya Henry dan anaknya pun berhasil diselamatkan Di sisi Reddington dan King Reddington meminta Wu Jing untuk menurunkannya di suatu jalan yang sudah jauh dari pangkalan Dan tak lama Reddington dijemput Dembe dan Luli Di sini Reddington meminta maaf kepada King karena gagal menangkap Wu Jing Salah satu penjahat dalam daftar hitamnya Tapi King mengatakan bahwa dia sudah mengurusnya Karena ternyata King meninggalkan alat pelacak yang dipasang Mira Malik di mobil Wu Jing Dan benar saja Tak lama Wu Jing dan anak buahnya pun berhasil ditangkap oleh FBI Yang sudah mengikutinya melalui alat pelacak itu Kasus pun berhasil diselesaikan dengan baik Kembali ke King dan Reddington King menanyakan kepada Reddington alasannya membunuh Jinso itu Yang dimana menurut King Reddington tidak perlu sampai melakukan sejauh itu Reddington pun mengungkapkan bahwa dia harus melakukan apa yang harus dilakukannya Untuk membuat King tetap hidup Di sini kita bisa asumsikan Reddington akan melakukan apapun Jika itu mengancam keselamatan King King pun kembali bertanya tentang kesepakatannya di awal bersama Reddington Karena kasus sudah selesai Dimana King meminta satu jawaban kejujuran Kenapa Reddington memilih King Reddington pun menjawab pertanyaan King itu dengan jujur Dengan jawaban Karena ayah King King lagi-lagi dibuat bingung oleh jawaban Reddington Yang membuat King bertanya lagi Apakah Reddington mengenal ayah King Dan dimana jika memang mengenalnya Tapi jawaban Reddington kali ini terlalu berbelit-belit Yang dimana Reddington menjawab Reddington berharap jawabannya sesederhana pertanyaannya Tapi sebenarnya pertanyaannya juga tidak sederhana Yang akhirnya membuat King kesal dan pergi meninggalkan Reddington di mobil Sin berpindah di kantor FBI Dimana King mendapatkan laporan hasil balistik Tentang selongsong peluru milik senjata Tom Yang ada di kotak itu King pun pulang Dan sebelum masuk rumahnya King membuka hasil balistik itu di mobil Yang ternyata peluru itu terdeteksi di sistem FBI Pernah terlibat kasus pembunuhan tingkat tinggi Dan King tidak bisa melihat dengan detail karena diklasifikasikan Karena pangkat King yang sekarang belum bisa mengakses atau melihat laporan tingkat tinggi itu Di sisi lain Ternyata diam-diam Donald mengawasikan dari belakang atas perintah Cooper Dan disini Donald juga mendapat laporan balistik itu Karena pangkatnya memang sudah senir Dia mendapatkan hasil laporan yang detail Dimana peluru dari senjata Tom itu pernah digunakan Melakukan pembunuhan tingkat tinggi yang melibatkan Sekretaris Keamanan Dalam Negeri Tapi mereka berdua belum tahu bahwa Selongsong peluru itu dari senjata yang ada di kotak Tom Scene berpindah dimana Reddington setelah menikmati makan malamnya Dia membuka amplop pemberian wujing atas jasanya itu Yang ternyata hanya berisi selembar kertas bertuliskan 6 angka Untuk saat ini kita belum beritahu angka apakah ini Tapi yang pasti Reddington ini di satu sisi dia memang menangkap penjahat dalam daftar hitamnya Karena kesepakatan yang dibuatnya bersama pemerintah itu Tapi di sisi lain Dia juga melakukannya karena ada sesuatu yang dia inginkan Atau dibutuhkan dari penjahat itu Contoh angka ini Tapi kita belum beritahu Angka apakah ini Kembali ke Kean Dimana di rumah Kean diadakan pesta selamatan atas kesembuhan Tom Dan diterimanya soal adopsi anak itu Ellie juga mengundang teman-teman Tom dari sekolah tempat dia mengajar Dan Kean Lagi-lagi disini dia terlihat seperti tidak menikmati pestanya Dikarenakan pikirannya yang masih terganggu tentang siapa suaminya yang sesungguhnya Karena peluru yang dari senjata Tom itu Pernah digunakan pembunuhan tingkat tinggi Dan cerita pun sampai disini dulu teman-teman Di saat seorang pria tak dikenal yang identik dengan Apple-nya Mengawasi Tom dan Kean dari tempat yang terletak tepat di seberang rumah Kean Siapakah dia? Dari pihak manakah dia? Saya bisa memastikan bahwa dia bukan dari pihak Reddington Dan kita tunggu saja di cerita selanjutnya Oke guys Saya ingatkan sekali lagi cerita ini sangat panjang Jadi misteri-misteri tidak akan terungkap begitu cepat Tapi saya bisa memastikan cerita dalam Blacklist ini sangat luar biasa Karena saya sudah mengikutinya selama 6 tahun terakhir Dan pastikan kalian stay tune terus di channel ini Karena saya akan membuat kelanjutannya Jangan lupa juga kalian like video ini Bagikan ke teman-teman kalian yang belum mengetahui cerita ini Lalu subscribe bagi kalian yang belum Dan isi kolom komentar di bawah dengan spekulasi kalian Tentang siapa Tom yang sebenarnya Oke guys Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya sampai akhir video Sampai jumpa di cerita selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!